Krisis yang menimpa etnis rohinya di Myanmar menjadi perhatian besar di Indonesia dan terefleksikan di media sosial. Namun ada yang menunggangi isu itu untuk melakukan gerakan anti-pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat berpikir tidas dan tidak emosi dalam menanggapi peristiwa kekerasan yang dialami warga rohinya di negara bagian Rangkine, Myanmar. Ia meminta masyarakat tidak berpolemik dan menimbulkan perselisian dengan menggunakan isu tragedi kemanusiaan warga rohinya. Wiranto menambahkan pemerintah mengimplementasikan politik luar negeri yang bebas aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintah sudah maksimal dalam membantu muslim rohinya yang mengalami kekerasan di negara bagian Rangkine, Myanmar. Pramono meminta masalah kekerasan terhadap rohinya ini tidak terus digoreng dan dijadikan isu politik di dalam negeri. Hal yang sama juga dikatakan Kapoli, Jenderal Tito Karnavian. Ia mendapat informasi mengenai gerakan di media sosial. Gerakan tertentu di media sosial itu menyerat isu krisis kemanusiaan di rohinya kerana politik Indonesia dan ada upaya untuk membangun sentimen keagamaan. Apakah ada sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab ingin memanfaatkan kondisi di Myanmar untuk memicu konflik di Indonesia? Bagaimana dengan solidaritas yang mengatasnamakan agama untuk rohinya? Teman Liputan, Berita 1, Jakarta. Jangan terselut konflik rohinya. Itulah tema dialog kita dan di studio sudah hadir analis komunikasi politik ada Mas Gunggun Herianto. Apa kabar Mas Gunggun? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Sepintas begitu kasus ini muncul, Jujur saya merasa bahwa agak terlalu jauh untuk menjadikan apa yang terjadi di Myanmar menjadi komunitas politik dan dipolitisasi di Indonesia. Namun kenyataannya sekarang demikian. Pendapat Anda seperti apa Mas Gunggun? Ya jadi ada dua persoalan. Pertama persoalan substantifnya yaitu soal tragedi kemanusiaan. Memang kita tidak bisa menutup mata, ada tragedi kemanusiaan yang harus kemudian diupayakan untuk penyelesaiannya oleh semua pihak. Baik itu otoritas lembaga internasional maupun diplomasi dari negara-negara sekawasan seperti Indonesia. Dan solidaritas, Kang Wiki. Jadi solidaritas misalnya orang Indonesia entah itu atas nama organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan. Itu menurut saya sah-sah saja sebagai bentuk solidaritas. Misalnya dalam bentuk donasi atau bantuan kemanusiaan tetapi tentu yang terkoordinasikan dengan baik serta terukur dan tidak provokatif. Jadi bantuan dan solidaritas itu sesungguhnya harus dilakukan. Karena apa tragedi ini kan membutuhkan uluran tangan semua pihak. Oleh karena itu niat baik dari semua pihak harus diapresiasi termasuk dari ormas-ormas apapun namanya. Hal yang kedua ini yang kemudian tentu harus menjadi catatan. Bahwa solidaritas ataupun bentuk bantuan itu semuanya ekspresi baik itu simbolik maupun real. Simbolik itu bisa pernyataan, bisa kemudian tulisan, bisa sharing informasi. Itu kan simbolik ya, itu harus terukur, harus kemudian proporsional. Kalaupun bentuknya lebih konkret lagi, lebih real seperti misalnya entah itu bantuan uang ataupun bantuan barang. Itu tentu dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait seperti entah itu kementerian luar negeri. Kan sekarang juga kementerian luar negeri itu kan membuat inisiatif aksi kemanusiaan yang kemudian melibatkan ormas yang dikoordinasikan oleh pemerintah. Nah, belakangan ada fenomena yang harus menjadi catatan kita semua. Ada shifting dari yang terukur dan terkoordinasi menjadi tidak terukur dan kurang terkoordinasi. Benar sekali. Jadi yang terukur itu tetap harus jalan. Karena real hari ini teman-teman rohingnya membutuhkan itu. Sebagai tindakan jangka pendek seperti bantuan-bantuan itu penting. Tetapi ada yang jangka panjang yang harus dipikirkan. Soal misalnya bagaimana diplomasi Indonesia itu atas tragedi kemanusiaan di rohingnya. Kan kementerian luar negeri kemarin menterinya sudah datang dan pemerintah memberi dukungan. Dan itu menurut saya sebagai bentuk komunikasi yang bagus. Ketika diterima oleh Aung San Suu Kyi dan kemudian otoritas pemerintah di sana membuka diri untuk berdialog. Termasuk menurut saya langkah strategis ke negara-negara sekitar. Seperti Bangladesh misalnya. Nah, diplomasi itu menurut saya adalah kerja yang sangat terukur. Oleh karena itu, sebenarnya konflik-konflik kemanusiaan itu tidak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan. Tetapi bisa dengan cara-cara diplomasi termasuk juga menurut saya memastikan bahwa koridor dialog itu terbuka. Itu yang pertama. Baik. Saya ingin menanyakan kepada Kang Gunung apakah kemudian Indonesia sudah melakukan porsinya dalam hal konflik di rohingnya ini. Kenapa saya ingin tanyakan ini? Karena banyak yang kemudian melihat ini sebagai sebuah komoditas untuk dijadikan, untuk dipolitisir. Dan melihat langkah yang sudah dilakukan pemerintah sepertinya kurang. Perlu ada lagi upaya-upaya yang lebih, saya nggak mau bilang ekstrim kali ya, lebih intens lagi gitu. Seperti misalnya mengusir keduk busnya dari Indonesia, kemudian menggeruduk borobudur. Anda melihatnya seperti apa? Ya ini memang harus kita antisipasi, jangan sampai melebar kemana-mana. Kasus rohingnya itu multidimensi, bukan hanya keagamaan. Tetapi di situ ada aspek ekonomi, ada aspek politik dalam negeri di Myanmar. Dan itu semua harus diletakkan juga dalam konteks geopolitik. Oleh karena itu, menurut saya cara pandang yang oversimplikatif, yang menyederhanakan masalah, itu harus kemudian kita endapkan. Contoh misalnya, ketika terjadi tarolah puritanisme yang mendominasi dari salah satu pihak di Myanmar terhadap salah satu etnis atau salah satu agama, ya kemudian tidak secara proporsional kita menyikapinya dengan cara yang sama, bukan? Kan gitu, gitu. Jadi pertama menurut saya yang harus dilakukan adalah stop untuk kemudian melakukan intimidasi dan persekusi pada orang di negara kita sendiri yang kemudian berbeda agama. Kebetulan misalnya agamanya sama, misalnya dengan sebagian yang oknum, yang kemudian melakukan tindakan persekusi di Myanmar misalnya. Yang kedua, stop kemudian menyebar hoax dan informasi yang tidak bertanggung jawab dan tidak jelas validitas dan kredibilitas sumber informasinya. Yang menyebabkan apa, Kang Wiki? Dunia informasi kita seperti terkait dengan kasus Rohingya ini sudah kemudian mengalami pelebaran masalah, bukan lagi memosisikan tragedi kemanusiaan, tetapi diarahkan pada tujuan-tujuan politik dalam negeri, gitu. Misalnya untuk delegitimasi rejim berkuasa. Untuk menyerang pemerintah dan ini menuju ke Pilpres 2019. Analisa Anda seperti apa? Kita akan lanjutkan usai jodoh berikut. Kami akan segera kembali.